Terima kasih telah menonton! Kapolres pesawaran AKBP Maya Hiti Jahubesi mengatakan dari hasil penyelidikan, Napi Anak EA sudah merencanakan pelarian itu 10 Mei 2024. Napi Anak EA melarikan diri dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak pada Senin 20 Mei kemarin, kata Maya saat dihubungi Selasa, 21 Mei 2024. Bahkan dari keterangan teman satu kamarnya, Napi Anak EA sempat membuat gambar sketsa gedung LKPA. Sketsa gedung digambar di kertas pembungkus nasi, kata Maya. Setelah menyelesaikan gambar, Napi EA mencongkel tralis kamar mandi di dalam sel menggunakan paku. Rekan skamarnya sempat mengetahui namun tidak ikut melarikan diri karena takut. Setidaknya selama satu minggu Napi EA mencongkel tralis kamar mandi itu, mulai dari tanggal 11 Mei 2024 hingga 18 Mei 2024. Kemudian Napi EA mengumpulkan sarung dan merobeknya untuk dijadikan tali. Tanggal 18 Mei 2024 sekira pukul 11 WIB, ventilasi kamar sudah berhasil dilepas, ungkap Maya. EA lalu melarikan diri pada Senin 20 Mei 2024, sekitar pukul 1.30 WIB. Dia menggunakan pintu lemari sebagai pijakan lalu memanjat tembok menggunakan sarung tersebut. Diberitakan sebelumnya, EA 17 tahun, Napi anak yang kabur dari lapas anak masgar pesawaran, berhasil ditangkap polisi. Diketahui, Napi anak ini adalah pelaku pembunuhan Briptu Singgi. Kabit Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadilah mengatakan Napi anak inisial EA telah ditangkap anggota Polsek Bangun Rejo Lampung Tengah. EA ditangkap dari dalam mobil travel pada Selasa, 21 Mei 2024, pukul 7 WIB di Jalan Sinar Seputih, Kecamatan Bangun Rejo Lampung. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!